Polisi menangkap pelaku pembunuhan yang korbannya disimpan dalam karung di kota Tegal, Jawa Tengah. Latar belakang kasus ini adalah pelaku ingin menguasai motor korban. Aksi pembunuhan ini dilakukan pelaku pada Jumat 21 April lalu. Pelaku yang mengenal korban dari media sosial memberikan minuman kopi yang dicampur racun hingga korban meninggal. Setelah diketahui meninggal, tersangka lalu memasukkan jasad korban ke dalam karung dan diletakkan di bawah tempat tidur dan mencuri motor korban. Laku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kita mengidentifikasi dari barang bukti ini bahwa yang persangkutan ini sudah menyiapkan potasium nih, racun. Ini potasium inilah yang dibeli secara online ya. Dibeli secara online. Mereka berteman, kemudian motifnya ini adalah motif dalam rangka untuk menguasai barang milik.